Bertemu lagi di Frog Show! Frog Show! Sampai di liru Kali ini kita bertemu di episode ke-16 Gak kerasa udah 16 mau 20 Di episode ini kita kedatangan tamu dari jauh Ini spesial ini Biasane tamunya dari Jogja Sekarang dari Puta Tetangga Dari Solo Tepu tangan dulu Ada Mas Aak dari Pregnant Post Record Dan Mas Jalu dari Crossroad Record Halo 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 Sehat mas? Tepu tangan dulu Sehat Mas intagram ya? Dari Solo jam berapa? Dari Solo jam 6 5? 5 dari rumah 5 dari rumah, 6 dari Faisal Rame-rame berarti ini ya? Ya Berlima Berlima Dan ini kebetulan Pregnant Post Record dan Crossroad Record ini Menurut saya, menurut saya tuh Bukan lumayan lagi ya Di timeline saya tuh aktif gitu loh Amin 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 Kenan tau Dan proyektor barunya Crossroad Record sama Pregnant Post Record ini Sedang mengharap sebuah video live session ya mas ya? Iya Konser virtual Konser virtual dari teori band asal Solo Nah bisa di ceritain mungkin Awalnya gimana? Bekerja sama antara Pregnant, Crossroad sama teori Iya loh? Iya Kalau Siklus Gemma Ya judul acaranya Siklus Gemma mas Kita bikin satu konser virtual itu Sebelumnya aku sama Jalu memang sudah beberapa kali sih Kita kerja bareng Ada Tamu tour misal datang ke Solo Terus Ya udah bikin yuk apa buat mereka Terus kebetulan kemarin Dan itu bentuknya macam-macam Kita juga pernah ngadain screening juga videoclip Kita bikin acara sendiri juga Mas Harian datang Iya Terus Kemarin kebetulan waktu itu ya pandemi Pandemi juga Terus Teori juga Jadi Yang mungkin bisa dihitung di Solo Band lumayan lama ya Iya Tapi Gak ada apa-apanya nih Gak ada apa-apanya maksudnya? Gak bikin apa-apa selama pandemi itu Mungkin dari banyak band yang lain Ada si A yang bikin Live streaming Ada yang bikin live IG Ada yang bikin talkshow atau bikin podcast gitu Ada yang udah main virtual Nah teori ini belum ada apa-apa Terus kebetulan teman-teman teori juga Bingung kan Bikin apa, bikin apa Akhirnya Tapi juga ada ini Perganjian personil juga Iya Nah itu juga mereka kebetulan Setelah pandemi atau sebelum pandemi? Setelah burung kampung ini pandemi Iya Eh iya Burung rampung Ketua ini meh rampung Meh rampung ya Gua-muga Amin Itu Mereka Bingung nih mau bikin apa Akhirnya Karena Mereka juga temen deket saya juga Terus Akhirnya Mau bikin sesuatu yang Agak Beda Dari sebelumnya Teori bikin Akhirnya kita coba Ya udah kenapa gak bikin live session Tapi Tapi coba Ada apa yang diangkat gitu loh Nah kebetulan tadi yang Jalu bilang Mereka ada Pergantian personil juga kebetulan Iya Akhirnya yang jadi tema besar itu Di Soal pergantian personil Pergantian personil Karena sekaligus Dengan pergantian personil itu Hampir gaya musikalitasnya juga Pasti berubah Konsepnya berubah Konsepnya berubah Karena ya sebelumnya Misal gampangannya adalah Sebelumnya Personil sebelumnya itu pegang gitar Sekarang yang masuk Dia pegang scene, sequencer, dan keyboard Itu jelas akhirnya Merubah warna musik Ya udah Tantang sekalian Kalo mau bikin live session Bikin live session sekalian Tapi Materinya harus Ada yang baru nih Ya Harus ada yang baru Biar Enggak Kasih gitu kok ya Ya Kalo cuma bikin live session Aja kan Kayak sayang gitu Akhirnya yaudah Kita kasih Aku ngobrol lah ini sama Jalu Karena udah sering juga bareng Aku ngobrol Dia juga Oh iya oke Kita gas aja Mereka Aku kasih waktu Dalam tentang waktu Satu bulan mungkin Satu bulan Lebih dikit Aku minta ada materi baru Ya Yang teori sekarang nih Hmm Kayak apa Kebetulan Kebetulan juga disupport Sama satu tempat Satu art space juga Hmm Yang kebetulan juga Punyanya basisnya sendiri Mereka bisa latihan disitu Ya Hmm Yang dibawa itu Yang dibawa itu ada Pergantian personil Dan ada materi-materi baru Yang sebelumnya Gak pernah Dipublikasikan Oleh teori Dengan konsep ini Konsep Live session yang Apa ya Terkonsep dengan Baik gitu Gak asal-asalan Amin 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 Jadi maksudnya Dalam hal teknis ya Ya Maksudnya kayak gitu Jadi Ya terkonsep gitu Nah Berarti kan ngomongin Tentang konsep itu Berarti si teori tadi Di Live Virtual Sessionnya ini Gak cuma main berarti Bocoran dikit Bocoran dikit Bocoran dikit Sorry Ini kan Eh Proxionya ini Tayangnya sebelum Oh sebelum Kan Mei Ya awal Mei Tanggal 2 Tanggal 2 Mei Nah itu nek Bocoran secara garis besarnya Itu apakah cuma Pertunjukan musik Atau apa Apa Ada Ada sedikit Narasi mungkin mas Ada sedikit Ya gak cuman Intinya nanti gak cuman Live show Musik Ada obrolan dikit Mengenai mereka Ada obrolan Ada statement-statement Juga dari mereka Soal Apa sih sebenernya Acara ini Dan Apa yang mempengaruhi mereka Sampai saat ini Dan Apa yang mau Disiarkan mereka ke depan Adalah sedikit Itu yang Membedakan Ya yang membedakan Terus Kalau bisa dibilang Membedakan Mungkin Nano sih mas Kalau aku pribadi ya tadi kan Karena teori sendiri Teman-teman ku juga Aku lihat Mereka itu Jadi band Yang Salah satu Band Yang Ceritanya itu Ada beberapa orang Yang nunggu gitu loh Ya Jadi Teori itu ngapain sih Teori itu kayak Waktu kemarin Aku berangkat dari Waktu itu Kita lingkungan kampus ya Teori Dari dulu namanya Jory Roger berubah jadi teori Itu kan mereka bikin satu Konser Ya Itu dia acarain sama teman-teman Akhirnya Kita bikin di lingkungan kampus Diisi waktu itu Isi solo Mereka cuma Pergantian nama gitu Sama ada Ada Pergantian materi juga Ada aransmen juga Itu dia acarain Terus yang kedua Waktu itu Ada teman-teman dari Flug Basement Si Angga Baktif dan Haski Kadut itu Itu Mereka sangat Kebetulan dua orang itu Entah kenapa Nyampaikan itu Seneng banget sama albumnya Teori Namanya Tantrum Album Tantrum Terus mereka kepikiran Mas Teori Bikin dong Konser Tantrum Akhirnya Bikin lah Nama Konser itu Ujung Tantrum Jadi kayak Pelepasan album gitu Penutupan Aneh juga sih Band tapi Albumnya ditutup Kayak nggak Secara Biannya kan launching Iya Ini penutupan Waku ya Waku Jadi ngapa ditutup Tapi konsepnya Anak-anak itu Buat Anu Ya biar Biar Ikhlas lah nanti kalau Next Next Agum gitu Itu seru sih Itu dibikin sama teman-teman Waktu itu di gedang Skarpace Asik sih Nah dari situ Ada satu bentuk Yang dimana band itu Ternyata nggak cuma Cuman segi musikalitas Atau segi audio Atau bahkan videoclip gitu Tapi Tapi ini ya Opini personal ya mas ya Tapi Disitu ada Satu bentuk Yang dimana Teori itu juga Bisa menceritakan sesuatu Mungkin bisa relate Untuk satu dua orang Termasuk mungkin peristiwa Sekarang Ada pergantian personil ini Akhirnya kan aku mikir Gimana caranya Bisa menceritakan Pergantian personil ini Dengan baik gitu Pergantian personil Pergantian musikalitas Ini dengan Dengan satu Bentuk yang baik Salah satunya audiovisual Yang mungkin Mungkin hari-hari ini Agak relevan ya Itu salah satunya dengan audiovisual Jadi Kayak ini salah satu Wujud cerita mereka gitu Harapannya sih Jadi kayak Checkpoint-checkpoint gitu Berarti Anu ya Ngomong ke teori Berarti emang Setiap Momen itu Ada Ini nih Ada sesuatu Ya ada Yang itu Checkpoint-nya Mas Yang terakhir yang Besok itu Ya Si bos rumah ini Mungkin sudah di awalan Buat apa gitu Terus Ngomongin teknis Berarti kan Crossroad sama pregnant Nah Pembagian Produksinya itu Gimana mas Ini secara teknis Gimana mas Jalu Kalau secara teknis Kan Sorry Ini aku ngeliat mas Jalu sama mas A Kan podo-podo sound engineer gitu loh Nah Secara teknis Pengharapan Nah Si Siklus Gemma ini Sebenernya kalau Ngomongin itu Kan Crossroad itu Sebagai ini Sebagai Apa ya Support system gitu Jadi Dia lebih Lebih fokus di new port Secara teknisnya Produksi audio atau Produksi audio terutama Terutama audio Kalau video dari Pregnant Paus Oh gitu Nah Waktu Itu Apa namanya Teknisnya itu Teknis waktu produksi Waktu produksi Nah Waktu Terus habis itu Pause Pro nya Digarap sama Pregnant Paus Oh gitu Itu berarti Pas produksi lebih Crossroad yang ngerjain Terus Pause Pro nya Pregnant Pregnant Ya Balik lagi zaman dulu Awal mula Crossroad sama Pregnant nya Akhirnya sering bekerja sama Itu Tritonibye Karena kan Crossroad juga Record juga Pregnant juga Record juga Kan Pasti Tidak banyak Terjadi Kolaborasi antara Record label lah Istilahnya gitu Kadang kan Masing-masing kan Wih gak rabunanmu dewi Aku gak rabunanmu dewi Aku gak rabunanmu dewi Api-api yang di Api-api yang di Api-api yang di Kita gak rabunan Gitu Gak ada habisnya Jadi kita lebih baik kok Kalau kita itu Bekerja sama aja Kayak gitu Jadi misalnya Yang crossroad gak ada Tapi di perkenaan cross ada Yaudah Kita saling aja Saling ngisi gitu Lagipula kalau ngomongin pasar Sebenernya Pasarnya juga beda Sebenernya Kelihatan dari Rilisannya mungkin ya Ya Tunggu ya Tapi memang Itu juga kan Karena kesadarnya Kita sama-sama gak complete Gitu loh Aku Awalnya memang Paling basic itu adalah Karena Jalu Hampir sering bergerak As a vendor juga kan As a vendor Sound system Gampangannya adalah Aku manpower ya Saya manpowernya Sama anak-anak Ya ini ada vendor temen nih Ya mungkin kita Biar sama-sama Agak lebih kenceng gitu Ya udah lah yuk Lu ini gini 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 Akhirnya Akhirnya pada Pada awalnya yang cuman mungkin Let's say sekedar Vendor dan customer Akhirnya kita kan juga Saling tukar ide Saling tukar Oh ini gini Oh ini Si dia baru Ngapain nih Yuk bikin apa yuk Yuk bikin apa Akhirnya Sebenernya kalo Ngomongin serubukan sekat tuh Kita udah ngerebukan sekat Jadi di Solo itu gak ada Gep depan Gitu Gak ada Sehat 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 sekali Minum susu tiga kali Isang Apa lagi Tipis Lanjut 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 Cari nih Di stop Lalu lebih sing Gak ke Dawan-dawan Ya gitu sih sebenernya gitu awal mula ngadet awal mula ngadet tahun 2014 itu ya awalnya itu ini studio recording kecil-kecilan gitu Mas kayak gitu terus berkembang 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 terus punya alat belum di alat seding tadi babose tadi babose makang lah ya Oh makang tersewaan sound akhirnya punya sendiri terus bisa buat yaitu produksi sendiri 2014 awalnya ada ke-14 sampai sekarang berarti ngomongin rilisan kan kita juga pernah rilis-rilis ini tuh rilisan-rilisan kalau rilisan ini c-t-e yang aku lihat di postingan-postingan crossroad itu loh kalau rilis album itu sebenarnya baru Hai secara resmi itu cuman rilis berwolves berwolves itu tahu dan metal tahun 2016-2016 ya itu ngerilis albumnya album pertama ngerilis fisiknya nah ya udah itu kalau rilisan single-single banyak itu nengomongnya wearwolf ya ngomongnya wearwolf berarti si crossroad record ini support-supportnya sejauh-jauh apa itu maksudnya ya kalau produksi dari ya dari produksi audio terus semua itu total dari produksi audio sama rilisannya total masyandise juga semuanya khusus singbo harapkan apa ya aku bayang lu gini Solo aku bayang lu gini karena apa ya hehehe 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 di HP kan banyak pelotin di HP karena menurutku gini apa maksudnya energi yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah album baik pikiran materi segala macem kan orang sidi gitu loh kenapa kok nanti pertanyaan sama ke orang sidi ini mau gitu memproduksi ya apa ya dari pertimbangannya apa pertimbangannya karena aku band aku dewe hehehe 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 enggak maksudnya kan yang 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 maksudnya bandnya dewe ya cuma kan akhirnya kan keterusan iya maksudnya ya tapi gini walaupun itu record labelnya punya aku terus itu bandnya juga punya aku tapi personel-personelnya itu juga ikut andel disitu ya gitu eh iya karena aku menganggap crossroad ini adalah rumahku ya ya terus kebetulan dan gue juga so mas ya tapi kalau misalnya eh apa ya Hai dirasa ngomong kayaknya band gua apa ya tapi kalau misalnya ada band yang mau tak rilis aku juga mau-mau aja jadi ya kan itu kelemahnya hehehe hehehe kan itu terbukti merilis next rilisan single-single itu ya iya 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 kalau ngomongin apa ya sorry mengharapkan balen atau kan maksudnya aku senang tahu ini sepuluh hari besok bisa itu terlintas lah kebom terus pokoknya aku ya sebenarnya kalau mengharapkan balen dari rilisan tersebut itu iya oorah ya mungkin 50-50 mungkin 50-50 tapi enggak ya ya mas mengharapkan balennya itu enggak langsung dari situ gitu tapi dari karyanya ini mungkin hmmm dengan orang bisa mendengarkan karyanya karyanya itu terus jadi ngerti terus jadi oh ici tau nggak eike kayak gitu nggak melulu soal mak now kayak kayak kalau given karyanya ini ya guys ya cukupi orang mereka mau dari materi dan bisa bener eh ya bener bahkan bisa untuk bahkan bisa dibilang bener bahkan bisa dibilang tapi kan balenya itu bukan bukan cuman sekedar kuih ya gini coba ngomong bisa lebih ke ini ini ya? apa ya? melakukan movement sebenernya sama ini juga sih apa? bingo showcase aja ini aku dua karya, ini harapanku kayak gini mas A, pregnant tahun berapa ya? duluan jalan lu tapi ya kalau nama nama itu sorry sorry crossroad nyebrang dalang yang perapatan crossroad crossroad itu sebenernya kan persimpangan antaranya apa? mandat nah itu sebenernya apa ya ini titik dimana aku itu memilih jalan kayak gitu aku main di sini sebenernya itu sih secara singkat kayak gitu oh belum 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 itu aku itu aku belum itu aku belum jadi eh cahanyar kayaknya cahanyar terus udah bikin crossroad dulu terus ya itu awal mulanya juga sama band tersebut jadi kayak awalnya itu apa namanya aku juga meroduce mereka buat single-singlenya yang dulu itu kayak gitu monggo nama apa mas itu nama crossroad nama nama dulu nama dulu kalau nama itu kebetulan kalau nama itu aku dapet juga dari salah satu buku yang aku baca ya terus kebetulan juga Sandi dari teori itu dia juga ini aja dia nyebutin pregnant post pregnant post itu itu aku kan dulu baca bukunya si Jim Morrison The Doors itu ada satu momen ya apa ya kalau dibilang dia di atas panggung itu dia nge-pulse gitu semacam kayak dia jeda dia diem di atas panggung terus dia menikmati vibesnya ketika dia diem ada temen-temennya yang mungkin masih ada yang tiba-tiba satu venue itu tiba-tiba itu diem ada yang pernah dilempar ada yang kayak gitu nah momen-momen setelah dia diem itu gak pernah ketebak gitu itu yang menarik buat Dian akhirnya aku juga aku ambil aku ambil itu juga kadang kita rekaman itu gak pernah tau hasilnya apa lagu itu mau meledak atau mau enggak atau ya pasti kalau namanya pelakunya kan pasti mengusahakan inginnya kayak gitu tapi kan kita gak pernah tau nah ya disitu hasilnya aku ambil itu sebenernya ada istilah kedokternya tapi bukan kapabilitas saya untuk mesti meletakkan pokok gue kayak semacam kayak katanya ada jeda sebelum bayi lahir itu namanya perken pos jadi ada jeda tapi aku gak tau aku gak punya kompetensi untuk soalnya orang rasa gitu soalnya aku kedua kedokteran bro soalnya orang rasa gitu soalnya orang RG juga ini kan aku di LRG waktu aku di muntah tahunnya? tahun? tahunnya tahunnya kapan ya tepatnya ya kalau mainan rekamannya mungkin udah gak lama termasuk bahkan ketika ngomongin eh eh produksi teori album pertama itu Jolly Roger gue sempet ngilai studio gue iya tapi tapi belum ada nama perken pos kita kita udah ngono kita udah ngono kita udah ngono kita udah ngono sekitar itu ya 2014an 15an itu akhirnya baru ada nama dan baru mikir oke aku harus serius disini mungkin karena faktor ya kebetulan karena aku juga ada kecelakaan juga akhirnya kan yang sebelumnya dulu juga ya sama ikut vendor sana sini ngeson disana ngeson disini ikut usung-usung ngampli terus ngopowel lah terus tiba-tiba ternyata 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 kecelakaan dan mau gak mau harus oke yang bisa dilakukan mungkin sampai aku kedepan itu apa yaudah tak fokus ini aja yaudah dan ternyata ya bisa sih ya mungkin kayak tadi 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 bilang kita gak tau akhirnya balik-balik itu ada lah yang gak kita harapkan ternyata bisa lebih yang kita harapkan malah susah lah malah susah malah susah ekspektasi iya lebih dari yang kita ekspektasikan sampai sekarang juga gitu rilisan pertama pregnant rilisan pertama pregnant officially rilis ya yang officially rilisan rilis album apa aja album lupa aku masih lupa aku masih tak eleng-eleng ya apa ya si cake ngakanya lalu enggak orang maksudnya yang anu tuh yang oh iya ini yang paling deket itu gini kalau tadi udah cerita soal merch segala macem kan berubah merch juga ya iya iya lah aku baru ngerjain merch itu deket-deket ini jadi itu dulu juga pernah sama Benjo Anlis itu juga iya pregnant pas lagi orang apa mungkin belum bisa dikatakan record label berapa fisik berapa apa-apa oh iya iya aku pengen itu kesana tapi aku masih masih berusaha kan mas masih pelan-pelan kesitu karena sebelumnya cuman audio audio visual itu akhirnya nah ini baru deket-deket ini aku ngerjain satu artis juga namanya Ryo itu solo solo dia solois solo dan solois solo dan solois solo dan solois itu panggumas panggumas anu kita baru ngerjain albumnya juga albumnya udah keluar tapi kita baru ngerjain rilisan fisiknya termasuk packagingnya termasuk ngerjainnya mau bikin apalagi itu sih akhirnya juga nanti band-band yang lain juga harapannya kan kesitu kalau dulu rilisan album pertama dulu pernah sih tapi gak officially rilis ya itu pernah ngerjain album waktu namanya udah Black Men Post itu udah tapi gak officially rilis kalau yang kedua itu teori dari tantrum tantrum itu itu dan itu waktu itu produksi fisiknya mereka masih handle sendiri jadi aku belum bisa bantu kan aku cuma bantu di rekaman di produksi audio habis itu juga ada mungkin ya bantu-bantulah proyek temen terus albumnya nah sopemennya ya kayak yang mau saking ngake itu enggak sih enggak ya ada lah beberapa itu tapi yang ini baru tak proses dan aku mau build up sampai ke rilisan segala macem ya mungkin baru rio yang kita manage ini coba bikin lah pertanyaan yang sama ngopo ngopong lah kok kayak gini karena kan kalo dilihat dari sisi bisnis kan ramasuk ramasuk iya tau dari segi materi dari segi materi maksudnya kita sebagai pelaku ya istilahnya yang seneng gitu lah kita di musik segala macem kamu pengen nilis kayak gini cuma kalo kita ngeliat di sisi sebaliknya kan ngeliat profit kan kosek lah ngopo kok kenora sih iya gak cuma materi loh tenaga pikiran itu itu yang ngeri itu tenaga pikiran itu ngeri makanya yang gue cuantok rancut kok ya kenapa mau ya karena ternyata aku merasa kalo ini jawabanku personal banget sih mas gak apa-apa gak apa-apa ya ya maksudnya ketika aku kecelakaan kan aku kehilangan kan maksudnya aku kehilangan kayak apa ya percaya diri kan maksudnya udah mungkin gak senormal dulu segala macem ternyata setelah aku lumayan pulih itu temen-temen masih percaya aku buat kerja sama mereka terutama di bidang musik jadi rasanya kayak aku aku kan dulu tanglakeh banget dengan dunia yang membesar sekarang gitu mas dari dulu bahkan sebelum kecelakaan sampe akhirnya ada momen itu terus akhirnya berjabat lagi itu kayak rasanya ternyata itu aku gak bakal jauh dari sini nah terus akhirnya pertanyaannya kenapa ya kenapa enggak akhirnya yaudahlah toh juga toh juga ternyata aku bisa nih disini jadi ya menjanjikan atau enggak enggak ngerti ya enggak ada yang bisa janji tapi tapi ternyata bisa sampai sekarang ya mungkin sampai sekarang kenapa Jalu masih ada dan masih melakukan itu aku juga gitu kan mas Ari juga gitu kenapa kita masih disini ya ternyata kan ya ternyata bisa lah ya ternyata tapi ternyata juga masih bisa kita melakukan itu ya sesuai berarti bisa apa apa yang yang kita pekerjakan ya ternyata ini maksudnya kita pekerjakan gitu amin 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 terus ini ngomongnya kembali lagi ke Mas Jalu ngomongnya crossroad ada kepinginannya sih maksudnya dengan apa yang dan dengan lakukan selama ini suatu saat itu pasti akan apa ya ada wawalah ya pasti dalam bentuk apa dalam bentuk maksudnya yang akan menjadi salah satu record label di Solo yang disegani nasional waa amin amin iya iya gak itu ya iya iya ya iya iya ya paling enggak itu aku ini pengennya itu sebenernya ya ada ada yang tak rilis kuwi beledos paling enggak kayak gitulah record labeling sama aku terus ini yang tak rilis ini beledos nanti nasional bahkan nanti kemana ke luar negeri lah internasional kayak gitu pengen banget aku kayak gitu karena kan kita orang ngerti maksudnya kita orang ngerti apa yang musiknya kan dia orang ngerti nextnya itu akan sejauh mana kan terutama band dari kotaku sendiri kayak gitu jadi aku pengennya ya dari solo itu ada sesuatu lah termasuk ini konten yang crossroad record melahirkan si lokanatif nah itu salah satu bentuk usahaku buat apa ya salah satu bentuk movementku dengan temen-temen ya buat itu sifatnya yayasan nirlaba yayasan lokanatif itu yayasan ya iya 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 makanya aku dulu pertama kita sama Jalu Gelingan kita sempat ngobrol di Hauhau sama Tianton kan pas awal-awal mungkin lokanatif lagi berang episode gitu ya aku kan sempat ngomong ini ini Rano Sponsornya terus maksudnya akan sejauh mana ini Rano yang support maksudnya kan kita gak gak ngerti ini apa jenisnya kesel tapi kan ternyata lokanatif kan sampai berapa episode tetap Ono gitu iya iya itu salah satu bentuk itu usahanya ya mudah-mudahan dengan adanya platform dari lokanatif itu ya bisa menjebatani lah antara band-band yang digarap disitu sama viewer-viewer soalnya kan kalau ngomongin ini apa yuk youtube-nya saya ini pengaruhnya gede banget bahkan bisa lebih televisi kayak gitu namanya juga usaha iya namanya juga usaha saya ini aku tanya gini apa Crossroad sama Prickern punya rilisan punya channel youtube segala macem apresiasi penikmat musik solo terhadap karya-karya crossroad dan Prickern baik lokal natif baik berlilisan-lilisan iya gue bisa asik sih asik sih jawaban jawabannya aman banget aman gak usah sih rasa sekolah menikmat sih berangkat sekolah digi dari sirkel tahap siapapun sirkel yang ada di Solo itu lebih gampang mas kalau dari sama-sama pelaku kayak aku sama Jalu aku gak pernah merasa kesusahan loh di Solo buat apa? untuk membuat sesuatu untuk membuat sesuatu tapi kan ini hubungannya antara Mas A dan Jalu yang bisa terikat gitu lah ada yang terakhir-akhir harus merasakan wah kok ini kalau merasakan kita gak ngerti kita gak ngerti soalnya merasakan kan ini ngarepan itu kritik saran akhirnya aku gak ngarepan ini apa 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 gue penikmat apa pelaku? dia ngomongi pelaku, ya orang melakukan apa? jadi mungkin lo bisa kategorikan dia yang penikmat oh ya 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 sama sih, kalau obrolan itu ada soalnya ini, zaman saya kan orang selalu melihat dari segi materi gitu, segi materi jadi gue melakukan hal yang rano materi ini ngapain? sedangkan kan tujuan ini orang rano boleh dite orang rano subsidi silang? ya itu itu untungnya masih bisa dari misalnya ngerekam si A buat ngereganti ngerekam si B yang mungkin secara mungkin menurut saya ibu secara materi bahaya gini lebih asik tapi si B gak punya duit sumber sedangkan kita pun melakukan kayak gini kan ya pasti gak mungkin bohong kan butuh butuh duit mas ya udah subsidi silang itu masih terjadi ya misalkan apa ya kayak proyek mungkin proyek rekaman perusahaan atau apa ya kayak gitu atau mungkin kerjaan lain ya kayak gitu sih itu sangat-sangat membantu untuk buat kayak gini untuk menjalankan movement ya mungkin udah kelamaan hidup digorong-gorong hahaha tadi mau dengerule kayak gini tadi ya gak apa-apa lah iya emang kayak gitu kayak eh ya maksudnya ya tapi harapannya tetep balik lagi semuanya bisa hidup dari sini kan iya termasuk sebenernya ke artisnya iya jadi kan yaudahlah ini kan gampangannya misalkan as a produceran mas iya keluar uang jelas iya iya kamu dibayari sih iya harapannya paling enggak at least dia bisa menghargai itu dan dia bisa oke aku harus jualan ya gitu ya kak bicara bilangnya gitu ya gimana caranya karena yang hidup dari situ gak cuman kamu nih iya ada banyak orang di belakangmu mau gak mau mereka jadi lebih bertanggung jawab kan dengan dengan apa yang mereka lakukan gak cuman sekedar ben-benan terus selesai bennya bebar gue gak benanyar ya itu sih ya mungkin kalo as a producer kan akhirnya harus ya itu paling memilah-milah masalah itu kan memilah-milah gimana yang oke ini niat niat banget nih yang satu wano yang satu mungkin setengah gitu ya maksudnya tadi mungkin subsidi silang juga dari situ juga jadi terus as a client ku yang satunya as a artist mungkin ya karena ya kita ngerti ya tadi kak kita ngerti bahwa gak gak semuanya mungkin bisa meng-cover ini tapi ya harus harus ya gimana caranya harus bisa dan ternyata yang jauh ini yang kulakukan apalagi sama Jalu aku banyak dibantu juga dengan crossfit bisa kok bisa dan gak pernah ada dan kerepotan asik banget asik ya asik nakih 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 oh naik pas tombok pas tombok juga nakih terus naik projekan kayak tadi sempat mas aa sama mas Jalu bilang ada band tour ke solo dengan yang nambahannya itu secara teknis meng-handle apanya eh anu sih cuman sebenernya simple-simple kan itu mas kita cuman nge-organize nge-organize gimana caranya dia proper bisa main lah di solo ya main di solo dengan enak ninggal cerita ninggalin cerita dengan enak gitu loh yaudah aku nah kalo aku sama Jalu kan kita bikin push the button itu juga ee itu kita kerjasama kan maksudnya aku sebagai organizer atau sebagai manpowernya jalur sebagai equipment managernya untuk kebut one zone lampu atau segala macem terus ada satu vendor juga kayak di tempat misalkan venue-nya venue-nya itu mau gak ini gini-gini ya asalkan apa itu cocok kita gas dan ternyata sejauh ini responnya sangat-sangat baik jadi apa venue juga kita gak pernah kekurangan ya venue juga gak pernah kekurangan equipment equipment juga ya cukup lah lebih dari cukup lah terus kebetulan temen-temen ya itu akhirnya juga jadi wadah kan buat temen-temen suliang tapi ini mungkin artisnya banyak banget ya senimanya banyak banget ya yuk main yuk main yuk main ya paling gak ee bisa nge up-in lah gitu gitu sih mas nah itu sebagai sebuah ini bentuk lain dari live session jadi apa ya kayak gak wk acara tapi offline offline offline-nya nah kayak gitu dan itu balik mana anu pikir-kari 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 tapi anu ya selama ini juga gak nek sepaku loh ya nek sepaku loh ya nek buah nek sepaku ya rano tombok-tomboknya gitu ya iya iya jadi paling rabak bu lah iya kita gak mungkin niat cari untung tapi muka-muka muka dan ternyata ya pasti bisa kayak gitu nek apa mas Jalu mas Aak pelaku tau ini ngeliat geliat musik di solo kayak apa hmm apa ya iya karena yang langsung pelaku juga kan iya lagi pandemi gak bisa komentar nooi sebelum pandemi sebelum pandemi hahaha gampang 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 sebelum pandemi sebenarnya kalau di soloi talentnya ada banyak banget iya cuma kurang media menurutku iya makanya kita bikin media kayak gitu apa kok menurut mas Jalu ini media ini kurangi apa maksudnya di luar media mainstream ya iya apa apa pelakunya yang yang daripada yang gak gas di belakang band 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 itu artisnya oke banget loh mas solo gue tapi yang dorongnya masih sedikit sedikit masih sedikit jadi pengennya tampil kb tapi gak gas lain-lainnya kayaknya iya sebenarnya ya media itu ada banyak ya kayak anlis kayak enak-enak gue iya salah satu yang miwiti lah yang miwiti dari dulu kurang anu baik menurutku konsisten iya jadi kayak iya 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 sebenarnya kalau media udah ada cuman ya itu tadi kekonsistenannya mungkin mungkin karena ya itu tadi mas enggak semuanya akhirnya akhirnya memutuskan untuk disitu iya iya yaudah aku tak disini aku tak disini terus iya maksudnya konsisten sama fokus poinnya ya harapannya sih kita berdua masih sama-sama konsisten terus ya harapannya kan juga disitu tapi iya gak ngerti lah kita enggak ada yang tahu kan kalau kelihatan musiknya jelas-jelas solo rame solo rame asik playernya macem-macem musiknya enggak kalah berbagai macam iya akhirnya kan mungkin aku sama Jalu kebetulan punya tempat rekaman juga kan kadang itu kan kita malah justru ketemu orang-orang baru itu dari situ kan ada tiba-tiba datang wah materinya koyong ini kok kok gak pernah ketemu ini kok gak pernah main nih nah kayak gitu sih itu kan juga kejadian-kejadian rata-rata mereka biasanya berangkatnya dari aku gak punya temen mas aku gak tahu harus kemana mas kayak gitu ya itu ada berapa yang oh ini salahmu rara kumpul-kumpul atau apa tapi ya seenggaknya paling gak aku sama Jalu contohnya aku sama Jalu bisa jadi salah satu pihak yang yuk 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 gini itu kan pengenannya masih kayak gitu jadi kita jadi salah satu media itu salah satu jembatan-jembatan itu dan harapannya juga ya itu akhirnya bisa mungkin ke kota lain apa ke temen-temen yang lain yang mungkin bahkan masyarakat awam di Solo pun yang mungkin let's say bukan penikmat musik akhirnya bisa tahu dia yang yang barangkali bisa jadi trigger juga ya buat yang lain supaya dan ah iya ya panas meneh iya cuma manasin manasin mantik-mantik aja mantik-mantik aja tapi ini pengalaman kalian ketika ada yang tak gitu apa ini mereka sih mereka tuh udah ngerti dong aku bertik aku tadi itu pernah gak sharing segala macem gitu pernah nah kebanyakan juga belum tahu mereka mau ngapain abis ini kayak gitu tadi sebenernya kita juga gak tahu oh iya oh iya mosok mosok lah tau templatenya templatenya tahu eksekusinya kan macam-macam iya ya banyak-banyak banyak yang cuma sekedar rekod terus habis itu mau diapain mau dibawa kemana kayak gitu bisa ngelambiang iya 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 dan menurut kalian penting rata forum-forum seperti itu di seluruh itu dan selama ini apakah ada beberapa atau mas punya forum mas forum ya ini maksudnya memberi pengetahuan lah maksudnya kita capai gitu perekaman itu kalian tuh harus gini gini A, B, C, D, E, Z segala macem sebenernya kalau secara formal mungkin mungkin bisa dikatakan enggak ya mas ya karena tongkrongan kita maksudnya kalau dari segi kalau dari segi yaudah paling enggak kita ketemu satu dengan yang lain dan berapa meeting point di Zulu kan juga udah banyak kan itu bisa dapat sebenernya jadi enggak mungkin literally formal kita bikin sesi workshop apa-apa mungkin enggak harus kayak gitu tapi ya enggak tahu siapa tahu ada lah yang secara formal kasih misalnya dari record level A kamu harusnya gini-gini mungkin bisa jadi salah satu acuan tapi tapi kalau pertanyaannya harus ada seperti itu atau enggak mungkin enggak mungkin dari sekedar tongkrongan dari kamu kenal si A, si B itu itu udah sangat-sangat cukup cuma kan ya itu tadi kayak ee dan ini kayak misalkan pandemi gitu ya mau enggak mau banyak orang ya tadi mungkin Zulu bilang ee kayak mereka bingung masih mau ngarus ngapain itu karena karena kita kadang gak biasa dengan media gitu loh jadi jadi banyak artis juga yang ternyata oh ternyata aku harus ngurus ngurus di konten harus ngurus di sosial media atau di youtube itu enggak enggak banyak yang nges sebelum pandemi karena mungkin offline-nya kan kenceng nih offline kenceng masih main sana sini ee enggak perlu up instagram enggak perlu bikin sesuatu itu itu masih masih aman gitu ternyata setelah sekarang pandemi ee bahkan lokal natif kan durungi pandemi kan lu satu rumah sebelum jauh abis itu ternyata kayak lokal natif ini jadi salah satu yang dibikin 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 akhirnya atau bahkan baru tahu bahwa pentingnya pengasipan secara digital itu ya ini akhirnya kayak sekarang baru bingung karena gak ada mungkin panggung offline masih sedikit bahkan kemarin kan gak ada sama sekali akhirnya bandmu kayak apa live-nya ya kayak gini misalkan kayak gitu itu kan saya sepilih itu pengasipan terus jadi etalase jadi kayak wadahnya kan disitu nah jadi mungkin ya itu tadi tepatnya kayak mungkin masih bingung mau kemana sebenarnya akhirnya kelihatan bingung sekarang karena yaudah nih aku harus nge-release lagu nih mau diapain gitu atau mau kemana atau caranya upload di Spotify dan lain itu kayak apa itu mungkin sekarang akhirnya mau gak mau harus concern gitu karena akhirnya orang-orang sekarang main 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 digital semua mau gak mau aku nanti pada akhirnya hakikatnya tetep offline lagi ya tetep live lagi tapi ya emang bener sih maksudnya pandemi ini masih gak belajar ya band aku belajar gak belajar malas aduh malam malas ya oke malas ya mas kok malas ya enggak gendingin interview lah lu pan esterti kan di awal 2020 kan rilis video klip Januari rilis video klip yang aku berempat itu aku, Anton, Ezra, Dimas itu semenggadang-gadang lah ini klip yang paling tenanan lah sama pan esterti gitu Januari rilis nanti Februari itu yang apa mas yang hanya sebuah kata oh iya si Abas 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 ngilang ya maksudnya secara produksi paling tenan segala macem lah aku baru rilis ini Februari video ini ya gitu Maret aku kena April video ini aku baru buat itu timeline ya timelinenya banyak baru buat itu munggu-munggu saatnya tawaran manggung Maret pandemi akhirnya 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 bingung 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 tapi kesantainan tapi kesantainan kesantainan ngomongin ke depan lah break dan pause planning jangka pende jangka pende selain ini teori selain teori selain teori ya itu rilisan resminya jadi dululah rilisan resmi fisik iya fisik kita kan baru kesitu kan jangka pende nya disitu itu beres dulu paling gak orang-orang bisa tahu bahwa kita akhirnya ngerjain kayak gitu ya itu itu dulu kalau jangka pende selalu nah aku ini baru ada project ngerjain band solo juga namanya master 05 nah itu tapi dia itu konsepnya tiap single keluar terus ngeluarin video klip ya dicicil gitu ya cuman tujuannya juga mau album ya nah paling deket itu dulu aku berarti ini on progress on progress udah dua klip yang keluar udah dua klip klip pertama sasi klip pertama itu aku lupai tahun ini pokoknya tahun ini terus nilis klip ini udah kedua produktif sekali produktif sekali mantap terus mungkin yang ketiga nanti habis lebaran sudah produksi juga itu belum karena audionya belum audio dulu baru produksi klip siapa tahu video klip dulu wah isolasi isolasi kira-kira 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 nanti lagunya lagi dipikir lagunya jadi ya iya itu rencana ada tujuh sampai kalau nggak tujuh lapan single lapan single terus nanti baru di jadiin album nah menurutku itu ini sebuah cara yang baru juga tuh iya jadi ngeluarin single video klip single video klip mungkin bisa diterapkan panaserti apa ini 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 masalahnya apa biaya produksi biaya produksi ya ngakalinnya gimana itu produser kemarin tuh ada produsernya jadi oh bukan mas kalau yang klipnya itu oh berarti ada anu kerjasama-sama siapa gitu jadi tiap klip itu produsernya sendiri-sendirinya nah itu oke gitu itu caranya caranya berarti kan supporting system selain maksudnya as a label as a producer secara musik konsep segala macam perlu secara finansial ini ini pertanyaannya ketika crossroad atau pregnant suatu saat ada investor wah sampai crossroad atau pregnant ini gak modali tapi aku dimanut aku wah ini jawab cepat 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 megah atas 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 ngomong aku filmnya anggar-ngar cucu anggar cucu anggar cucu enggak 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 menuruti uang enggak enggak kerja sesuai keinginanmu lu kan keinginannya kan cuan keinginannya kan cuan tapi coroni coroni diatur tapi misalnya cul-culan misalnya cul-culan aku enggak 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 ayolah dianuh ini pikir bareng kayak gitu mungkin lebih oke berarti kan siapapun ya maksudnya enggak cuma aku sama siapa aja yang di Solo gitu itu berarti kan Mas Jaluri itu itu record label masih punya idealis nah iya kan terus banyak ini ngaku iya pasti aku pengen ngerilis yang ini gitu kan karena kan penuh jawabanmu kan tidak mungkin misal tapi itu gue anu rilis pop melayu ya orang melayu banget lah pop kon gitari kon gitari pop gue pegang hahaha 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 top 14 hahaha oh lah soalnya wih ini mangkatku kan yang underground jadi gak nunggu lah ya iya fokusnya gak nunggu hahaha jelci wih hahaha hahaha mas A aku bunyi terus sih hahaha apa ini pertanyaannya apa ini maksudnya tiba-tiba ada investor ya gak menutup kemungkinan gitu karena kan mesti ada orang yang tertarik di sisi bisnis itu lah mungkin kalau investor anu ya mungkin beda ya beda ya kalau investor berarti dia berani nanggung untung rugi investor dia selalu mikir untung rugi yang dia dia turut campur di sisi produksinya ya berarti aku as a vendor itu tapi gue di investasi loh tidak di studio nah dibangun dibangun di studio dibangun di studio kalau ada alat yang koper api banget tapi kalau ngerekam kalau ngerekam kalau ngerekam car-car BDE manut gue tetap kalau studio digainginnya apa-apa aku lah lah yang tidak hahaha ini orang kalau ini contoh konkret pertanyaannya kalau situasinya kayak tadi dan dan aku apa maksudnya di satu sisi ngomong ke realistisnya yang cucuk agreementnya apa ya tak itu rutin tergantung agreement tergantung agreement tapi memang ya kan tapi gak bisa dicapai semata-mata seperti itu itu kan dan ya ini ini tapi mirip berbagai kasusnya kayak kayak hampir gini sih mas ternyata kemarin Ciklus Gemma gitu Ciklus Gemma kita bikin dan akhirnya kan sponsor gitu ya jadi aku sama Jalu bikin dulu selesai terus kita muter kan kita muter kita muter mbak video itu muter apa Pogi? muter marketing mulai sponsor ini produknya udah jadi nih kayak gini tak ceritain B nya tak ceritain apanya itu akhirnya kan banyak tuh yang bantu dari segi sponsor ya dan ternyata gak melulu di pelaku musik ya gak melulu di sama-sama pelaku musik bahkan ada tapi memang rata-rata relasi ya tapi gak semuanya mereka di musik dan ternyata mau loh maksudnya mereka juga mereka men-support bahkan kayak ada yang kalau brand ku memang gak masuk gak usah gak apa-apa itu itu kalau mas Allah gue masih tapi itu tadi jadi support system itu ternyata menyenangkan kok gitu dan bisa itu dan di solowes maksudnya asik gitu ya iya kok itu bisa kok itu bisa lah terjalin lah dan mungkin angkatan-angkatan kita yang sekarang baru pada itu punya usaha-punya usaha gitu ayo lumayan lah dijalin duit ya ya tapi kalau beda tadi pertanyaannya investor kalau itu memang sesuai rulesku ya hampir mirip sih sebenernya kan namanya invest namanya terus ada pasti kan kita juga mikir oh dia orangnya kayak apa tapi pasti yang nomor satu kan jelas cocok as a personally kan nah kalau itu bisa diobrolkan segala macam ya why not yang penting realistis yang penting cocok aja tidak ada yang dirugikan iya yang penting tidak ada yang dirugikan idealis dan idealis dan materi finance atau materi itu sih kalau ada ya silahkan kalau ada yang mau masuk gak ada yang mau masuk ya gak apa-apa Sopo ngerti Sopo ya Sopo ngerti Sopo Sopo ngerti Sopo lah Sopo Wi gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa terus ini tentang balik lagi ke project teori tadi habis rilis besok Mei tanggal 2 itu apakah sudah kepikiran lagi next nya buat teori kalau kalau as a producer ya kalau dari aku as a producer aku kebetulan kan as a producer teori ini kan ini untuk Siklus Gemini gak tau kalau besok next album siapa tau dapet producer lain atau tetep di aku atau mungkin Jalu atau Mas Ari ya itu ya itu supersistem nah itu kalau aku harapannya sih yang paling jangka pendek mereka ya bikin karya lagi karena kan kalau waktu di Siklus Gemini kan ya ini sedikit bocoran gak semua yang dibawakan itu kan karya baru meskipun ada karya lama tapi bentuknya baru kan nah tadi kan belum full nih nah harapanku ya yaudah ini bikin lagi yang temen-temennya yang lain akhirnya mungkin jadi album atau mungkin nanti klip karena untuk hitungan band yang dari tahun berapa itu teori cuma ada satu klip kok raproduktif ya kurang jadi ya itu harapannya paling gak misal album atau video klip baru mungkin kayak gitu sih nah ini kalau orang yang mau juga lakukan itu sponsor ya ya itu ya ya itu dari film ya semoga ada lah semoga ada semoga ada terakhir mas jalur sama mas aa pesan-pesan lah buat temen-temen solo lah temen-temen solo yang ngopok ya mas pesan-pesan ya yang baik pelaku musiknya baik pelaku medianya baik pelaku kuliner aku kuliner pelaku pelaku pesan kalian sebagai ya salah satu salah dua lah pelaku movement di Solo ini pesannya apa lucah dan lucah apa jauh gampang puas jangan gampang puas sepele ya lisa banget ini pesan gue aku bisa aku bisa aku bisa ya mampir ke anu channel youtube nya itu itu ada banyak band Solo yang bisa kamu lihat ya ya ada band nya mas Ari juga panas seperti ya nah itu tapi penting itu maksudnya mengajak orang untuk mampir melihat band etalase ya penting iya tuh buat nanti buat viewernya rockstone iya bisa mampir-mampir gitu iya iya bisa bisa iya iya bisa iya bisa bisa gak apa-apa 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 udah tadi oh udah ya jangan cepet puas tadi ya iya iya mampir ke channelnya break itu juga gak apa-apa ada yang meskipun gak banyak iya gak ada mas Ari juga tapi disitu iya mau nyanyi nyanyi ya menangan loh popo cipe ngedram terimakasih masa A sama-sama udah mampir di frog show terimakasih juga teman-teman udah menyaksikan jangan lupa tonton channelnya crossroad tv dan breakman pause tv apa breakman pause record breakman pause record jangan lupa subscribe juga ya mantap maturun sampai ketemu di episode selanjutnya udah rai 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 Terima kasih.